Negara ini dulu miskin, kini menjadi kaya raya. Negara-negara terkaya di dunia saat ini dulunya juga pernah mengalami masa-masa sulit. Percaya atau tidak, Qatar dan Uni Emirat yang kini terkenal kaya, dulunya juga miskin dan harus mengatasi hambatan ekonomi besar untuk sampai ke tempat mereka sekarang. Melihat kembali sejarah, kami akan merangkum negara-negara yang berhasil mengubah nasib mereka menjadi negara paling makmur di planet ini. Berikut empat negara yang dulu miskin, kini menjelma menjadi negara kaya raya di dunia. Uni Emirat Arab Melihat Uni Emirat Arab sekarang memang sangat luar biasa dan mengagumkan ya. Negara yang terletak di pesisir Teluk Persia ini menempati urutan ke-7 negara paling kaya di dunia. Negara ini dijuluki negara sultan karena kemewahannya. Salah satu kota di Uni Emirat Arab, Dubai mungkin bisa disebut sebagai surga dunia. Gedung-gedung pencakar langit dan mobil-mobil mewah menghiasi jalanan Dubai. Dengan uang tak terbatas apapun mampu mereka ciptakan. Seperti Palm Island yang merupakan pulau buatan terbesar dan termewah di dunia. Gedung pencakar langit Burj Khalifa setinggi 828 meter dan masih banyak hal gila lainnya. Tapi ya tau kayak kamu, sebelum makmur seperti saat ini, Uni Emirat Arab pernah mengalami masa sulit. Keadaan Uni Emirat Arab tak jauh berbeda dengan negara miskin lainnya. Kota Dubai dulunya hanyalah dihuni oleh para nelayan dan pedagang dengan jumlah penduduk tak lebih dari 800 orang. Suku pertama yang mendiami Dubai adalah suku Baniyas. Daerah ini jauh dari kaya dan kemewahan, malah seperti kota gurun pada biasanya. Sebelum ditemukannya sumber minyak, kota ini hanya dihuni para nelayan pencari mutiara. Bahkan bisa dibilang sebuah daerah yang tidak mungkin bisa maju. Tak perlu mundur jauh ke belakang, pada tahun 90-an dan 2000-an saja, Dubai masih terlihat seperti kota yang biasa-biasa saja. Bahkan jauh dari kata mewah. Ini adalah gambaran Jalan Sheikh Zayed tahun 1990. Terlihat daerah ini masih sangat gersang dan dinominasi pasir gurun. Tapi lihatlah sekarang, tempat ini telah menjelma sebagai pusat bisnis yang luar biasa. Begitupun dengan Dubai Marina tahun 2000 yang masih terlihat kosong tanpa pembangunan. Dan ini adalah Dubai Marina sekarang yang merupakan kawasan perumahan mewah dengan aneka gedung pencakar langit. Kamu juga bisa melihat perbandingan Dubai Waterfront pada tahun 1954 yang sekarang menjelma menjadi lokasi yang sangat modern. Ini adalah pusat kota Dubai pada tahun 2000. Terlihat pusat kota Dubai tidak begitu padat dan hanya berdiri beberapa gedung tinggi. Daerah ini pun masih terlihat gersang berselimut pasir gurun. Namun, kini pusat kota Dubai telah benar-benar berubah dan menyita perhatian dunia. Di sini juga berdiri salah satu gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifah. Daratan Dubai kini juga semakin luas dengan banyaknya proyek pulau buatan. Dengan dana ratusan triliun, lautan yang berada di kota Dubai ditimbun dan disulap menjadi pulau yang indah. Lalu, apa yang membuat Uni Emirat Arab menjelma menjadi negara kaya di dunia? Jawabannya adalah karena hasil minyak bumi dan gas alam yang mereka miliki. Setelah ditemukannya cadangan minyak yang sangat besar, Uni Emirat Arab berpredikat sebagai satu dari sepuluh produsen minyak terbesar di dunia. Negara ini berada di peringkat enam sebagai negara penghasil minyak. Sekitar 96 persen dari sekitar 100 miliar barel cadangan minyak yang telah ditemukan terletak di Abu Dhabi. Uni Emirat Arab menghasilkan rata-rata 3,2 juta barel minyak dan cairan perharinya. Perusahaan minyak nasional Abu Dhabi atau Adnotch adalah pemimpin global dalam industri minyak dan gas yang aktif di semua sektor industri. Pada bulan Maret 2022, Adnotch memberikan perjanjian kerangka kerja senilai 9,8 triliun rupiah untuk lebih memperluas operasi pengeboran dan kapasitas produksi minyak mentah. Pada Mei 2022, Adnotch mengumumkan tiga penemuan sumber minyak baru. Termasuk satu di Buhasa, ladang darat terbesar di Abu Dhabi, dengan kapasitas produksi minyak mentah 650 ribu barel per hari. Penemuan di Buhasa mencakup 500 juta barel minyak dari sumur eksplorasi di lapangan. Penemuan hampir 100 juta barel minyak diumumkan di Onshore Blok 3 Abu Dhabi yang dioperasikan oleh Oksidental. Dalam penemuan ketiga, sekitar 50 juta barel minyak mentah ditemukan di konsensi minyak Aldeafrah. Selain kaya akan minyak bumi, Uni Emirat Arab juga memiliki cadangan gas alam yang luar biasa banyak. Badan Informasi Energi Amerika mengutip angka-angka yang memperkirakan Uni Emirat Arab memegang cadangan terbesar ketujuh gas alam di dunia dengan lebih dari 215 triliun kaki kubik. Pada tahun 2020, Uni Emirat Arab mengumumkan penemuan baru lebih dari 80 triliun kaki kubik sumber daya gas di Jebel Ali. Jebel Ali adalah kota pelabuhan yang terletak 35 km di barat daya kota Dubai. Sebagai negara yang sangat bergantung pada hasil tambang minyak dan gas, pemimpin Uni Emirat Arab sadar betul cepat atau lambat cadangan minyak mereka akan menipis. Untuk itu, pemerintah setempat kini juga mulai menggenjot sektor pariwisata. Berbagai proyek bernilai.